Selamat datang di Belajanesia Channel Sekarang kita akan membuat topik yang berbeda Dari biasanya seperti brosur Sekarang kita akan membuat logo Tampilannya seperti ini Kita langsung saja pada tutorialnya File yang akan kita bagikan nanti Yaitu adalah perancangannya Teman-teman disini mulai dari garis Pertama, maksudnya menjelengkaran Sampai nanti prosesnya Bentuknya sama bentuk akhir Seperti itu Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti caranya seperti ini Dan nanti juga kita akan bagikan ini Di durasi 3 menit Langsung saja simak tutorialnya Oke langkah pertama Teman-teman silahkan disiapkan dulu adbotnya Disini dengan ukuran A4 Dengan satuan cm 29,7 cm ke 21 cm Kalau sudah Sekarang silahkan Di pilih nanti Kalau teman-teman tidak ada tanda kotak-kotak Seperti itu Dipilihnya light segment tool Pilih retangular grid tool Kita drag saja Seperti ini Jangan lupa Ditekan zip ya teman-teman Sampai Menuju ke bagian paling atas Seperti itu Di dragnya Di pojok kiri atau pojok kanan Kita ketahkan dulu Di align disini di atas Kalau sudah Kita ungroup dulu Seperti itu Lalu kita buat menjadi guide ya Ada make guide Oke Seperti ini Teman-teman Guide nya sudah jadi Ini Guide nya langsung otomatis di lock Oke kita langsung saja Pembuatannya Langkah pertama Kita buat dulu ellipse tool ya Disini Ellipse tool dibuatnya Presisi ya Harus benar-benar lingkaran Karena kita akan Membuat logo menggunakan Metode irisan Kita drag saja Ke atas Oke Seperti ini Kalau sudah Teman-teman Kita geser dulu ya Jangan terlalu pinggir Karena nanti Lingkarannya akan lebih melebar lagi Kalau sudah seperti ini Sekarang tinggal Kita buat untuk irisannya Kita buat di bagian atas ya Seperti ini Kita perbesar dulu Oke Kita turunkan Ya Untuk perbesarannya Teman-teman Itu Disesuaikan saja ya Tidak Mesti Tiga kotak Teman-teman bisa disuaikan Di contoh Kita menggunakan Empat kotak ya Empat kotak lingkaran Kalau di contoh Yang nanti akan kita Yang dibagikan Ya Untuk mendapatkan file Silahkan Klik halaman link download Yang ada di deskripsi Setelah itu Nanti teman-teman Akan dibawa Kepada halaman blog Cari tombol download Biasanya paling bawah Ketika di klik Nanti akan langsung Dibawa ke google drive Silahkan di download Dan selamat Anda bisa mendapatkan file Desainnya secara gratis Tentu Dengan dibaca ketentuan Dalam pemakaiannya Terima kasih Seperti ini Kita geser ke atas Oke Lebih satu kotak Lebih sedikit Di bagian bawah Kita geser juga Iya Seperti ini Kalau sudah Teman-teman Seperti biasa Kita Simpan dulu Untuk bagiannya Kita geser Ke pinggir Dengan menekan Alt Oke Selanjutnya Disini sudah ada Irisannya Kita seleksi Keduanya Lalu Kita bisa menggunakan Disini ada Intersect Ya Tapi kalau intersect Menghilang Bagian 2 Bagian Yang awalnya Jadi kita menggunakan Smart Builder Seperti itu Ini kita pilih dulu Warnanya Seperti itu Oke Kalau sudah Kita ungroup Ya Sebentar Kalau tidak usah Di ungroup Ini sudah terpisah Tetapi Di bagian yang lain Ini menjadi Terpotong Tidak apa-apa Ini untuk Bayangan nanti Oke Kita ambil dulu Warna outline Kita hilangkan Dan warnanya Untuk feelnya Disini sudah Saya siapkan Untuk gradasi Teman-teman Bisa di Cek saja Untuk warna biru Menuju ke hijau Supaya video ini Tidak terlalu lama Oke Selanjutnya Kita akan Buat Disini Untuk bagian Kepalanya Kita bisa Menggunakan Ellipse tool Seperti biasa Kita paskan Dulu Disini Untuk Paruhnya Teman-teman Lingkaran yang awal Yang awal Disini Untuk paruhnya Kita bisa Menggunakan Line segment Saja Seperti ini Jadi bagian paruh Paling luar Itu adalah Bagian yang ini Kita bisa Dirotasikan Teman-teman Oke Ini untuk Bagian atas Kita buat Saja dua Seperti itu Oke Kita paskan dulu Untuk Bagian kepalanya Kira-kira Seperti ini Dan ini Untuk Bagian Pelatuknya Bukan pelatuk Jadi untuk Bagian paruhnya Seperti itu Terus kita Buat lagi Dengan lingkaran Turunkan saja Ke bawah Ini harus Berpapasan Dengan Bagian Dada Jadi Ini adalah Posisi leher Ke bagian atas Menggunakan Lingkaran juga Seperti itu Oke Pastikan semuanya Sudah Bersentuhan Tetapi Tidak melebihi Dari bagiannya Masing-masing Supaya Nanti Bentuknya Lembut ya Atau Semut Seperti itu Oke Kalau sudah Teman-teman Kurang lebih Seperti ini Kita Seleksi saja Bagian yang Bersinggungan Disini Lalu gunakan Kembali Shape Builder Disini ada Shape Builder Seleksi saja Oke Seperti itu Ini bagian atas Juga sama Oke Hasilnya Seperti ini Tekan I Lalu pilih Bagian Oh Sorry Kita klik dulu Di luar Klik saja Yang tadi Sudah dibuat Yaitu Bagian kepala Tekan I Lalu Pilih Bagian yang ini Atau Kita juga bisa Di Merger Ya Seperti itu Ini ada bagian yang Hilangkan saja Untuk Kotlinnya Atau Kalau tidak bisa Ini kita Buang Oke Kita buang dulu Bagiannya Jika ada Seperti ini Ini adalah Bagian yang Tidak tergabung Jadi kita tinggal Gunakan Seleksi dulu Lalu gunakan Shape Builder Seperti itu Jadi hilang Ini sudah Bergabung Oke Ini untuk Kepalanya sudah Sekarang Tinggal Kita buat Di bagian Sayapnya Pada bagian Sayap Kita Masih bisa Menggunakan Garis yang ini Teman-teman Untuk Patokan Sayapnya Karena Di burung Hummingbird Sayapnya Kecil Tapi Untuk Pergerakannya Itu Cepat sekali Kita perbesar Dulu Sebentar Kita buat Dulu Di sini Duplikat Ya Ctrl C Ctrl F Seperti itu Setelah itu Kita transform Lalu Di reflect Di reflect Kita preview Dulu Jadi bentuknya Nanti seperti ini Yang bersinggungannya Kita Turunkan saja Ke bawah Ya Kurang lebih Seperti ini Kita Seleksi saja Bagian dua Yang ini Yang ini juga Sama Oke Yang ini juga Sama Kita perbesar Dulu Supaya Sama Untuk Perpotongannya Dan selanjutnya Kita Buat Yang ini Dijadikan Guideline Make a guide Seperti itu Terus Kita buat Garis lagi Kenapa Dibuatkan Guide Supaya Bentuknya Itu Sama Seperti itu Oke Sebentar Kita gunakan Direction Ini Disamakan Dibuatnya Agak Lebih panjang Teman-teman Supaya Nanti Karena Untuk Kita Akan Menggunakan Lingkaran Lagi Seperti ini Dan kita Duplikat Ke bawah Menggunakan Move tool Sambil Ditekan Alt Seperti itu Seleksi Keduanya Kita Group Dulu Terus Kita Transform Reflex Seperti ini Lalu Kita Copy Saja Setelah Dicopy Turunkan Ke bawah Oke Seperti itu Ini Jadi Keduanya Ukurannya Sudah Kurang lebih Sama Ya Ukurannya Kalau Untuk Membuat logo Sendiri Memang Gambar Yang unik Dengan Cara Yang unik Jadi Tidak Di Idenya Atau Pembuatnya Tidak Di Tracing Seperti Itu Yang penting Ini Ukurannya Sudah Sama Oke Kalau Sudah Sama Teman-teman Sekarang Kita Akan Buat Untuk Sayapnya Sayapnya Ini Kita Menggunakan Lingkaran Saja Sama Yang ini Kita Drag Ke bagian Kiri Sambil Dicopy Seperti itu Setelah Diperbesar Seperti ini Harus Diperbesar Kita Naikkan Ke atas Kira-kira Setengah Badan Dari Burung Kalibri Itu Disini Ada Sekitar 6 Kotak 1 2 3 4 5 6 Kurang Lebih Seperti Itu Disini Untuk Untuk Sayapnya Itu Besar Di Sebelah Kiri Kalau Di Video Itu Digunakan Maksudnya Jadi Sedang Memiring Si Burung Oke Kita Drag Saja Simpan Di Tengah Oke Tinggal Kita Perbesar Dulu Ini Kita Akan Buat Untuk Sayap Ini Untuk Bagian Kiri Dan Kita Drag Kembali Sebelah Kanan Ini Untuk Bagian Kanan Untuk Bagian Kiri Jika Anda Melihat Di Depan Video Perbesar Lagi Oke Kalau Sudah Teman Teman Kurang Lebih Seperti Ini Kita Sekarang Seleksi Semuanya Seperti Biasa Gunakan Smart Builder Digabung Saja Bagian Mana Jangan Lupa Kita Kasih Pill Dulu Supaya Mudah Nanti Untuk Untuk Memilih Ini Bagian Kiri Untuk Bagian Luar Ini Bagian Kanan Untuk Bagian Dalam Dan Ini Bagian Kanan Untuk Bagian Luar Kalau Sudah Kita Ungroup Aja Dulu Terus Pilih Semuanya Teman Teman Ditekan I Oke Supaya Tidak Pusing Kita Buang Saja Bagian Yang Tidak Perlu Saya Rasa Bagian Yang Ini Ini Juga Sama Sudah Tidak Diperlukan Lagi Ini Juga Sama Tinggal Kita Buat Ekor 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 Disini Kita Mengacu Pada Bagian Ini Jadi Kita Gunakan Lingkaran Lagi Semuanya Ini Pool Kita Gunakan Lingkaran Cara Menggunakannya Ini Kita Naikkan Dulu Ctrl Alt Kurung Kurawal Kanan Dipaskan Dulu Setelah Sudah Sama Kita Gunakan Tombol Atau Fitur Disini Ada Rotet Bisa Ditekan R Silahkan Teman Teman Diklik Pada Bagian Tengah Disini Sambil Menekan Alt Seperti Ini Pada Dengan Menggunakan Rotet Oke Itu Akan Muncul Yang Ini Kita Cancel Saja Kita Drag Ke Bawah Seperti Itu Lalu Ditekan Alt Satu Dan Drag Kembali Lalu Ditekan Alt Kembali Oke Kita Buat Untuk Ujungnya Kita Buat Lingkaran Saja Seperti Ini Oke Kita Lebihkan Jangan Terlalu Memojok Seperti Biasa Ini Harus Berpotongan Karena Metode Yang Kita Gunakan Metode Irisan Menggunakan Smart Builder Seperti Itu Oke Ini Mouse Kurang Enak Jadi Menderag Ini Kurang Nyaman Tidak Apa Yang Yang Mending Bisa Berenfaat Oke Kalau Sudah Teman Teman Kita Seleksi Dulu Semuanya Disini Ini Juga Sama Sudah Terseleksi Lalu Digunakan Smart Builder Kembali Seperti Ini 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 Kita Kasih Dulu Untuk Fill Ini Untuk Bagian Atas Oke Kalau Jadi Seperti Itu Berarti Harus Di Perbesar Ya Teman Teman Dicek Dulu Apakah Ini Sudah Berpotongan Seperti Itu Oke Memang Agak Ribet Ya Mungkin Bukan agak ribet Ribet Mungkin Untuk Buat Logo Seperti Ini Tapi Itulah Dia Kenapa Logo Harganya Mahal Karena Pembuatannya Juga Ribet Barangkali Teman Teman Ada Masukan Yang Lebih Mudah Untuk Menggunakan Metode Irisan Bisa Disematkan Di Komentar Barangkali Nanti Saya Akan Mencoba Belajar Untuk Membuatnya Seperti Itu Oke Kalau Sudah Kita Buang Aja Yang Ini Kita Berikan Warnanya Dan Fillnya Kita Buang Maksud Saya Outline Setelah Itu Kita Duplikat Saja Bagian Yang Ini Teman Teman Caranya Sama Kayak Yang Tadi Kita Tekan Alt Sambil Digeser Terus Transform Dan Reflect Kita Copy Sebentar Ini Ter Copy Kita Rotasikan Saja Rotasikan Dengan Bentuk Yang Sama Ya Disesuaikan Kelengkungannya Oke Seperti Ini Bisa Disamakan Atau Bisa Dilebihkan Oke Kalau Disamakan Kurang lebih Seperti Ini Teman Selanjutnya Kita Akan Membuat Efek Yaitu Efek Offset Sebentar Seperti Itu Kurang lebih Kita Duplikat Aja Dulu Untuk Bagiannya Nanti Supaya Kelihatan Efek Offset Dan Tanpa Offset Oke Caranya Teman-teman Ini Kita Buang Untuk Outline Warna Hitam Caranya Bisa Diseleksi Dulu Semuanya Seperti Ini Oke Kita Gunakan Offset Bagiannya Ini Jangan Diseleksi Jadi Jadi Kita Hidden Saja Oke Kita Kasih Nama Disini Namanya Lingkaran Misalkan Ini Hanya Untuk Contoh Saja Lingkaran Nanti Supaya Teman-teman Bisa Di Search Atau Bisa Kelihatan Atau Tidak Di Search Juga Bisa Dicek Namanya Oke Setelah Itu Seleksi Semuanya Seperti Ini Lalu Kita Masuk Tab Pad Nah Disini Ada Offset Silahkan Dimasukkan Ini Tergantung Tergantung Dari Besaran Objeknya Kebetulan Disini Saya akan Masukkan Coba 0,02 Dengan Tanda Minus Oke Kalau Tanda Minus Itu Jarak Menjadi Kedalam Coba Masukkan 0,03 Oke Seperti Ini 0,05 Oke Jadi Ada Jarak Seperti Itu Ini Sudah Kelihatan Jarak Jadi Sama Juga Semuanya Kalau Ingin Lebih Kecil Lagi Minus Tinggal Di Perbesar Saja Sementara Kita Buat Seperti Ini Dulu Setelah Itu Teman-teman Ini Bisa Kita Duplikat Dulu Mana Mana Tahu Nanti Kita Membutuhkan Objek Nya Lagi Seperti Ini Dan Kalau Sudah Ini Kita Bisa Hilangkan Offset Dengan Expand Jadi Ini Tidak Berbentuk Efek Lagi Tidak Berbentuk Offset Lagi Kalau Di Sini Ini Masih Dalam Bentuk Offset Jadi Masih Bisa Di Otak Atik Lagi Kalau Di Bagian Yang Sebelah Kiri Ini Sudah Bukan Offset Lagi Seperti Itu Oke Sebentar Ini Ada Yang Mengganggu Sedikit Kita Kurangi Kita Hilangkan Dulu Untuk Point Nanti Teman Teman Bisa Dirapihkan Saja Selanjutnya Teman Teman Kita Buat Sedikit Potongan Potongan Gradasi Yang Tadi Kita Ikutkan Saja Kesini Menggunakan Ellipse Tool Seperti Biasa Dihilangkan Untuk Fillnya Dipaskan Disini Di Efek Gradasi Yang Lain Teman Teman Seperti Ini Kita Bisa Gunakan Rotate L Disini Klik Pada Sambil Tekan Alt Seperti Itu Dan Kita Bisa Rotasikan Oke Manakala Dirasa Sudah Cukup Bagiannya Akan Kita Buat Tinggal Kita Gunakan Smart Builder Seperti Yang Tadi Atau Teman Teman Bisa Di Ctrl C Ctrl F Ini Jadi Dua Terus Kita Gunakan Intersection Ini Hampir Sama Saja Dengan Smart Builder Kita Ganti Untuk Gradasinya Teman Teman Disini Kita Ambil Warnanya Agak Ungu Sedikit Ya Oke Gradasinya Kita Turunkan Atau Kita Naikkan Juga Bisa Itu Tergantung Dari Selera Teman Teman Yang Warna Hijau Kita Masukkan Warna Yang Tadi Ini Kita Hapus Oke Warna Birunya Kita Kembalikan Lagi Ya Seperti Itu Kalau Yang Ini Untuk Warna Ungu Saja Oke Selanjutnya Teman Teman Kita Buatkan Kembali Seperti Barusan Kita Buat Dulu Lingkaran Seperti Ini Oke Kita Hilangkan Fil Seperti Ini Teman Teman Tinggal Diturunkan Kebawah Kita Akan Membuat Beberapa Bagian Dalam Dari Sebuah Sayap Ya Ini Haja Pemanis Saja Untuk Supaya Bisa Lebih Berwarna Dari Gradasi Atau Dari Mode Sayap Ya Maksud Saya Bentuk Sayap Seperti Itu Oke Yang Ini Kita Duplikat Dulu Teman Teman Caranya Ctrl C Ctrl F Lalu Kita Kompon Kompon Disatukan Terus Kita Pilih Disini Ada Intersection Ini Menjadi Seperti Ini Pilih Yang Ini Pilih Yang Gradasi Yang Kedua Lalu Kita Ubah Modenya Disini Ada Opposite Bisa Menjadi Overlay Atau Teman Teman Juga Bisa Menjadi Screen Mungkin Atau Bisa Menjadi Sebanyak Ada Saturasi Kita Gunakan Overlay Dulu Di Bawah Juga Sama Kita Buat Yang Ini Kita Ctrl C Ctrl F Naikkan Ke Atas Dulu Ini Kita Buat Bagian Yang Ini Caranya Ctrl C Ctrl F Dicopy Maksudnya Kita Hilangkan Filenya Kita Naikkan Oke Di Bagian Yang Ini Kita Bisa Disesuaikan Apakah Bentuknya Ingin Mengecil Ke Bagian Ujung Atau Sama Saja Seperti Ini Tentu Dengan Teman Teman Jangan Lupa Harus Memotong Oke Seperti Ini 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 Juga Sama Tinggal Kita Di Rotasikan Jangan Lupa Teman Teman Harus Memotong Seperti Itu Oke Selanjutnya Ini Bisa Kita Pilih Dua Duanya Seperti Itu Lalu Kalau Ini Kita Pilih Bukan Intersection Tapi Pilih Minus On Ini Juga Sama Kita Pilih Dulu Dan Pilih Minus Front Yang Ini Teman Teman Pilih Keduanya Tekan I Lalu Ambil Style Dari Sini Oke Seperti Itu Tinggal Yang Terakhir Kita Buat Matanya Saja Menggunakan Lingkaran Kecil Lingkaran Kecil Warna Putih Tanpa Outline Oke Sepertinya Itu Dulu Teman Teman Untuk Tutorial Kali Ini Cara Membuat Logo Hummingbird Mohon Ijin Menyampaikan Desain Logo Ini Kita Buat Seoriginal Mungkin Dengan Cara Yang Kita Presentasikan Seperti Ini Pada Sampai Pembuatannya Kita Sudah Coba Dibandingkan Di Pencarian Gambar Di Image Dan Di Pinterest Itu Tidak Ada Yang Sama Dan Juga Kita Punya Historinya Cara Pembuatannya Pada Saat Brainstorming Jadi Insyaallah Logo Ini Original Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Mungkin Ada Yang Sama Untuk Pembuatannya Bahkan Untuk Hasilnya Itu Mungkin Ada Unsur Ketidak Sengajaan Karena Kita Punya History Kita Punya Prosesnya Brainstorming Sampai Kita Bisa Membuat Logo Seperti Ini Maka Dengan Etikat Baik Kita Mencoba Men-share Cara Membuatnya Dengan Ketentuan Tentu Ini Dibuat oleh Belajar Nesia Channel Mohon Diluruskan Jika ada Kesalahan Dari Proses Pembuatan Logo Atau Video Terlanjut Pada Pembuatannya Menggunakan Illustrator Dengan Metode Irisan Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Atau Terlalu Bertele Tele Supaya Lebih Jelas Saja Dan Juga Mungkin Disini Ada Bentuk Yang Tidak Sesuai Atau Ada Bagian Yang Tertinggal Terima Kasih Salam Belajar Nesia Channel Terima